Halo teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe youtube channelnya Victoria Tonga Sebelum shooting kita harus pake skin tone sama white balance Oke wey, kalo di video sebelumnya aku udah nanya sama artis cewek tentang Rizky Bilar di mata mereka seperti apa Terus aku udah nanya sama kru yang kerja bareng sama Rizky Bilar Pendapatnya gimana tentang Rizky Bilar? Sekarang aku mau nanya sama komedian-komedian senior nih Rizky Bilar tuh di mata mereka sosoknya seperti apa ya? Nih aku mau nanya sama komedian senior Langsung kita tanya aja ya Nih aku lagi di ruangannya Rizky Bilar Selamat malam 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 Rizky Bilar dong di mata Rizky Bilar Orangnya baik sopan, mau belajar, ceria, dan orangnya juga ganteng, baik ya Tapi kalo di komedinya Jadi di komedinya semuanya proses lah Gue juga, karena kan gue ataupun Rizky Bilar kan basicnya bukan komedi Jadi pastinya butuh proses juga Tapi dengan adanya dia kemauan belajarnya giat, dia mau terus beradaptasi itu udah bagus Opi Nanya ini dong Bang Sosok Rizky Bilar di mata Bang Opi itu seperti apa sih? Ya Rizky Bilar pertama orang kalo inget Rizky Bilar pasti keren dan ganteng Itu yang paling melekat di pikiran yang lihat, yang denger namanya Jadi dia nih sekarang kan lagi beranjak belajar komedi Tapi kalo menurut gue memang komedi tuh susah Tapi buat Rizky Bilar itu dia walaupun cuma 10% dia udah punya bahan komedi Jadi dia harus belajar lagi, belajar lagi Itu yang pertama Yang kedua, Rizky Bilar ini keren, ganteng Tapi anaknya sopan Dia kalo dateng ke tempat syuting nih Dia sama yang lebih tua seperti kaya gue gitu Sama yang lain sama Pak Aji Borok Terus selalu cium tangan dan segala macem Itu harus dipertahankan Karena kita dengan cara itu mungkin insya Allah doa-doa buat Rizky Bilar Bisa menjadi seorang komedian insya Allah yang keren Karena komedian jarang yang keren loh Banyakan yang ngancur kaya gue nih Jadi kalo Rizky Bilar bisa belajar disiplin Untuk belajar komedian insya Allah bisa tercapai dan sukses Yap Aku mau nanya dong Sosok Rizky Bilar dimantamaseko selama sahur nape sebuker Kalo buat gua Rizky Bilar ya Sama kaya anak-anak muda umumnya gitu ya Ceria, udah gitu, mau maju Dan yang satunya lagi Lucu, kocak, santun Udah gitu, apa ya Asik lah anaknya gitu Gak sombong gitu ya Walaupun namanya lagi booming gitu Tapi dia mau Ngobrol sama siapa aja Dan sama yang senior Mau mendengar gitu Jadi buat gua Ya Ingat masa-masa muda gua lah Oh Jadi Dulu mudanya kaya Bilar juga ganteng ya? Ehm Setengah lah ya Ehm Ya kayak gitu Ya udah Makasih ya Kak Bilar Ehm Bilir Baik Dia Sang-sang sopan juga Asik lah seru gitu Terus Ehm Peduli sesama gitu Terus kalo masalah lawakannya selama di sahur nape sebuker gimana? Dia lucu kalo lagi dia tidak terlihat lucu Kalo menurut gua jadi Kalo disaat dia malah gak lucu itu malah lucu gitu ya Karena Seorang Rizky Bilar kaya jatuh kaya apa Itu kan gak lucu tapi lucu Tentang dia udah keren lah mainnya sekarang Mantap listrik Rampok pake perkenalan segala Langsung pang Ini malah langsung pang Ini malah langsung pang Eh Lu mau rapok Iya Lu mau rapok Biarok 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 Halo guys Channel ini jangan ditonton doa Tapi kalian juga harus subscribe Share ke temen-temen kalian juga ya Biarok 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 Biarok